Halo semuanya, balik lagi di channel mahwatch bareng JJ disini. Dan kali ini JJ ditemani oleh Joe. Halo teman-teman semuanya. JJ apa kabar? Alhamdulillah baik. Selama PSBB ini cara membunuh bosen, rasa bosen tuh, JJ gimana sih? Aku sih biasanya biar gak bosen, waktuku gue habisin untuk nonton film sih. Oke, salah satu cara membunuh rasa bosen itu dengan nonton film. Tapi kan sekarang bioskop lagi tutup nih. Bener, ya karena masih belum dibuka jadi aku lebih sering nonton streaming Netflix. Oh streaming di Netflix. Jadi JJ tau dong ada serial dari Netflix yang baru yang dibintangi sama Chris Hemsworth? Chris Hemsworth yang jadi Thor The Avenger. Ya bener. Oh iya, dia sekarang main film action yang jadi tentara bayaran. Iya bener gitu. Tapi bentar-bentar aku lupa judulnya apa itu ya. Ya yang tentara bayaran yang dia baru keluar filmnya tuh di akhir bulan April kemarin. Itu judulnya Extraction. Oh iya bener-bener. Keren banget sih aksi jadinya di film itu. Iya. Jadi selain fokus ke ceritanya. Iya jadi fokus ke apa-nya dan kayak gimana. Ya pasti jangan ditanya ke aktornya lah ya. Iya dong. Kan ganteng gitu kan. Iya bener sih. Ya bener sih. Tau gak kalau aktornya tuh disana pake jam tangan. Oh iya mirip seri G-Shock deh kayaknya ya. Iya bener. Tau gak itu seri G-Shock apa? Itu adalah seri G-Shock namanya seri Rangeman. Oh iya yang di Matchwatch juga sih Jo? Iya ada. Kita di Mawwatch juga ada JJ. Jadi aku udah sediain nih jam tangannya. Ini adalah G-Shock Rangeman GW9403DR. Kita unboxing aja. Oke. Sekalian aku review ke teman-teman. Nah disini ada kartu garansi. Disini ada manual book. Dan nah ini dia kotak jam tangannya. Ini udah ya. Yang ini kita singkitkan aja. Nah ini dia tampilan dari jam tangan yang dipake oleh Chris Hemsworth di film Extraction. Nah ini dia jam tangannya. Jadi Netflix baru-baru ini baru mengeluarkan film Extraction yang baru disebut sebagai film dengan premiere terbesar. Karena dalam waktu 4 pekan saja penontonnya itu totalnya lebih dari 90 juta penonton secara streaming. Secara streaming. Jadi oleh karena itu disebut sebagai film tersukses dari Netflix sejauh ini. Dan film terbesar lah sepanjang masa. Apalagi ini juga momen besar juga untuk G-Shock. Khusus untuk seri Rangeman ini. Jadi si Chris Hemsworth itu sendiri memakai jam tangan GW9400 ini. Di sisi lain lawan mainnya dia itu yaitu namanya Randep Huda yang memakai G-Shock GA700. Nah seri Rangeman ini menjadi salah satu seri yang memang menjadi seri buruan para kolektor. Karena material yang digunakan ini memang sangat-sangat solid. Oh keren banget jam tangannya. Coba aku lihat. Nah ini. Wah ini spesifikasinya apa aja sih Johan? Nah untuk spesifikasinya lebih jelas. Mulai kita lihat dari fisiknya dulu. Di sini jam tangan ini memiliki diameter 53 mm. Memang cukup besar memang. Tapi meskipun begitu memang ukuran 50 mm itu untuk seri G-Shock itu seri standarnya G-Shock. Karena didesain memang sebagai sebuah jam tangan yang tahan banting. Nah seri Rangeman ini juga memiliki ketebalan yang terbilang cukup tebal. Jadi kita bisa lihat di sini cukup tebal. Case nya dengan 18 mm. Nah seri Rangeman ini memiliki triple sensor. Jadi bisa lihat di sini. Oke. Nah di sini ada di strapnya penjelasan triple sensor yang dimiliki oleh seri Rangeman ini. Triple sensor itu apa? Dan kayak gimana? Nah triple sensor yang dimiliki oleh GW9400 ini ada tiga yaitu ada altimeter. Yaitu untuk mengukur ketinggian. Lalu ada barometer untuk mengukur tekanan udara. Terus yang ketiga yaitu ada termometer. Nah jadi ketiga fitur ini altimeter, barometer, termometer ini menjadi fitur standar dan fitur penting sebuah jam tangan untuk kegiatan outdoor. Jadi untuk kegiatan outdoor atau adventure jam tangan ini sangat mendukung. Wah jadi memang sangat mendukung kegiatan outdoor ya. Ada lagi nggak Jo yang menarik dari jam tangan ini selain triple sensornya? Nah fitur lainnya dari jam tangan yang digunakan oleh Chris Hemsworth ini. Dari sisi strap yang sebelah sini ada penjelasan triple sensor. Dan di sisi lain strapnya di sini ada tulisan TUF SOLAR. Nah jadi jam tangan ini tidak menggunakan baterai quartz seperti jam tangan lainnya. Jadi ini sudah menggunakan yang namanya tenaga surya. Jadi untuk mengisi daya dari jam tangan ini cukup terkena sinar matahari ataupun sinar cahaya lampu ruangan saja sudah cukup mengisi dayanya. Jadi tidak akan ribet untuk gontanya di baterai. Jadi selain memiliki triple sensor, daya yang diisi cukup dengan menggunakan tenaga sinar matahari saja atau sinar lampu ruangan. Itu akan membuat orang yang menggunakan jam tangan ini tidak terlalu ribet. Jadi perawatannya pun tidak terlalu banyak. Jadi memang untuk kegiatan outdoor memang sangat didukung sekali. Kita bisa lihat juga di sini water resistance nya. Nah water resistance itu adalah ketahanan jam tangan terhadap tekanan air. Nah untuk water resistance nya juga ini sangat mendukung untuk kegiatan outdoor yaitu hingga 200 meter. Di lain sisi yang menarik lagi yaitu ada yang namanya fitur multi band 6 yaitu jam tangan ini bisa menangkap sinyal radio. Jadi misalkan kita berada di mana di luar negeri jadi sinyal radio dari negara tersebut langsung tertangkap dan jam tangannya akan auto men setting waktu yang ada di sana. Nah cuma saja multi band 6 ini belum ada di Indonesia baru ada di China, di Eropa, di Jepang dan di Indonesia belum termasuk sayang sekali. Fitur jam tangan G-Shock ini emang keren banget dan gak pernah ngecewain sih ya. Fisiknya aja udah tangguh gini apalagi dipakai sama Chris Hemsworth yang makin keren banget. Aku mau beliin pacar aku yang kayak gini biar makin keren. Kira-kira ada lagi gak nih fitur pendukung lainnya? Untuk fitur pendukung lainnya juga ada yang namanya fitur auto light. Nah jadi auto light itu adalah seperti auto trigger Jay. Jadi misalkan kita pakai nih aku coba misalkan pakai jam tangannya. Oke. Aku misalkan pakai jam tangan kan seperti gini. Nah seperti ini. Fitur auto light itu akan mempermudah penggunanya untuk visibilitas dari jam tangan ini. Oke. Fiturnya emang memuaskan banget tapi nih kira-kira harganya memuaskan juga gak sih? Oh tenang. Harganya sangat memuaskan dengan fitur yang sangat memuaskan juga. Jadi aku bilang harganya memuaskan. Dengan fitur yang beragam seperti itu dengan ketangguhan yang luar biasa, jam tangan ini hanya dibanderol di kisaran harga 3 jutaan saja. Wow. Dan jam tangan ini sudah pernah dipakai oleh aktor Hollywood sekelas Chris Hemsworth di film terbarunya. Hmm. 3 juta wih serius. Ini tuh keren banget loh. Jadi kalian yang tertarik buruan karena seri ini pasti sedang menjadi buruan kolektor. Ya tentu. Nah salah satu seri favorit dari kolektor ini adalah seri Rangeman. Jadi sudah dipakai untuk main film. Tentu value nya juga akan naik. Jadi pasti bakalan diburu oleh kolektor jam tangan. Jadi kalian buruan aja langsung cek link di kolom deskripsi di bawah untuk langsung menuju website kita di jamtangan.com. Jo ini emang jago banget ngeracunin orang kan. Next aku kesini diracunin jam tangan yang gimana lagi coba. Jadi baiklah mungkin sekian review G-Shock Rangeman pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share tentunya di channel kami ya. So, JJ & Jo bersama disini. Bye bye. Bye, thank you.